Kita lihat dulu ya, di saat ini, saat pandemi melanda kita, kadang di sini emosi orang tua itu tidak stabil ya, tidak stabil, sehingga banyak perilaku-perilaku orang tua yang berpengaruh terhadap anak. Kita lihat dulu ya. Jawab, dipikir, Jom. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang-pegang yang bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau tidak, Ibu tinggalin kalian di jalan, ya? Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kata kamu itu jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak. Mengerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh. Apa-apa, Nek? Lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan, ya? Maafin aku ya, Pak. Iya. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Eh, sudah, Nak. Sudah-sudah bertenggar. Ayo, baik-baik saja. Maafin aku ya, Nek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mantat wajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede, dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu kita kembali lagi ke laku orang tua, ya? Terhadap anak, ya? Nah, ini penting diingat, ya? Perlu kita ingat, bahwa sebetulnya tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal, ya? Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang malas, ya? Tetapi pola aku lah yang menjadi salah satu penyedat. Mengapa anak itu berperilaku nakal? Mengapa anak itu berperilaku malas? Dan sebagainya, ya? Tadi kita lihat perlakuan-perlakuan yang keliru, ya? Yang dilakukan orang tua kepada anak. Kekerasan fisik, seperti tadi kita lihat, ya? Dengan mencubit, memukul, kemudian ada ketelantaran anak, penelantaran anak, ya? Banyak kita dengar kasus-kasus di media, anaknya dibiarkan begitu saja. Kemudian kekerasan seksual, kekerasan emosional, ya? Ini kecenderungan, kesalahan yang sering dilakukan orang dewasa, baik orang tua maupun guru, yang menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang kepada anak. Ya, sehingga anak-anak frustasi, ya, akhirnya, mereka melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai, ya? Nah, itu. Kemudian bagaimana strateginya? Bagaimana strategi kita melakukan sebagai orang tua, ya? Melakukan pengasuhan positif di rumah. Yang pertama, kita harus ciptakan dulu suasana yang aman, ya? Suasana rumah yang aman dan nyaman. Ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Kemudian, ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar, ya? Jadi, ciptakan betul-betul kondisi, ya, mendukung untuk melakukan kegiatan proses belajar di rumah. Kemudian, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin yang positif, ya? Tentunya disiplin yang positif di sini adalah disiplin yang tidak dengan hukuman, ya? Tidak dengan hukuman. Kemudian, lakukan proses belajar di rumah dengan, ya? Nah, itu tadi disiplin positif. Kemudian, berikan ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. Jadi, pada saat anak belajar, ekspresi kita betul-betul, kita juga senang, kita juga siap memberikan pendampingan kepada mereka. Kemudian, orang tua tetap tenang dan relax. Ya, orang tua harus tetap tenang dan relax. Jadi, jangan stres. Kadang, karena orang tua tidak biasa mendampingi anak, kemudian tugas rumah juga seabreg, belum mencuci piring, cuci baju, dan sebagainya, sehingga orang tua jadi stres pada saat mendampingi anak, ya? Jadi, hindari hal-hal semacam itu orang tua harus tenang dan relax. Kemudian, orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, ini pada saat anak belajar di rumah, guru kan memfasilitasi atau guru kan memberikan informasi kegiatan apa saja yang bisa dimainkan di rumah, yang didampingi orang tua. Nah, selain itu, orang tua juga bisa menyiapkan kegiatan lain, ya? Selain yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian, ribatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Ya, jadi misalkan pada saat beres-beres, ajak anak juga untuk beres-beres, pada saat makan, ya? Ajak anak, apa namanya, memasak, ya? Pada saat menyiapkan beja makan, maksudnya ajak anak untuk melakukan itu. Jadi, libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Kemudian, mengajak bermain dengan permainan yang edukatif. Ya, melakukan kegiatan lain, tentunya kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan dan pengetahuan anak. Kemudian, orang tua juga dapat membacakan buku, atau mengajak membaca bersama-sama, atau juga melalui bercerita. Ya, bisa bercerita melalui buku, atau mungkin bercerita tentang pengalaman dia, anaknya diminta untuk bercerita tentang pengalaman anaknya, ya, ini. Jadi, melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian, apa yang harus dipahami orang tua? Di dalam melakukan pengasuhan positif kepada anak. Nah, untuk melakukan pengasuhan yang positif, tentunya orang tua harus paham tahap perkembangan anak. Anak usia dini itu sebetulnya tahapan perkembangannya seperti apa sih, dan sebagainya. Misalkan, usia 4-5 tahun, dia sampai di mana perkembangannya, 5-6 tahun, sampai di mana perkembangannya, nah itu. Jadi, orang tua harus paham bagaimana tahapan perkembangan setiap usia anak. Kemudian, memahami komunikasi efektif. Ya, memahami komunikasi efektif. Di mana komunikasi efektif ini, bagaimana orang tua bisa, tidak hanya orang tua, ya, guru pun bisa melakukan komunikasi yang efektif. Tentunya dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang positif, ya, yang positif yang dilakukan oleh orang tua. Contoh, contohnya, kalau misalkan anaknya memecahkan gelas atau piring, ya, nah, orang tua tidak langsung berkata, makanya, jangan sambil main-main bawanya, jadi jatuh. Nah, itu. Nah, itu kalau misalkan kita pikir itu adalah kalimat hal yang biasa, padahal sebetulnya itu merupakan komunikasi yang tidak efektif, ya. Makanya, jangan sambil main-main bawanya, gitu. Seperti apa sih kalimat efektif? Nah, kalau kalimat efektif atau komunikasi efektif, ya, kita bisa berbicara, bunda juga pernah memecahkan gelas, saat itu bunda kaget sekali. Dari situ, akhirnya bunda lebih hati-hati. Nah, itu. Coba bedakan. Kalimat yang tadi, intinya kan kita anak supaya lebih berhati-hati. Kalimat yang, makanya, jangan sambil main-main bawanya. Itu kan sebetulnya kita ingin mengatakan kepada anak bahwa itu harus hati-hati, gitu, ya. Nah, dengan kalimat yang, kita gunakan kalimat yang positif, ya, dengan bahwa kita juga pernah mengalami itu, gitu, ya. Supaya anak juga merasakan bahwa, oh, hal itu bukan suatu kesalahan, gitu, ya. Setiap orang punya pengalaman. Setiap orang pernah melakukan kesalahan itu, misalkan. Nah, bunda juga pernah memecahkan gelas saat itu. Bunda sangat kaget sekali. Sejak itu, akhirnya, bunda hati-hati kalau bunda bawa gelas atau bunda bawa piri. Jadi, terkiraikan dalam pikiran anak, oh, berarti hal yang saya lakukan itu adalah wajar. Karena tidak sengaja. Berarti lain kali saya harus lebih hati-hati. Itu yang kalimat yang, atau komunikasi yang efektif, ya. Jadi, memang kita harus membiasakan seperti gimana sih komunikasi efektif dan yang tidak efektif. Dan hal itu, kadang kita nggak sadar, gitu, ya. Hal-hal semacam itu. Karena, kenapa? Karena kita tidak terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian, memahami disiplin positif. Nah, seperti apa sih disiplin yang positif? Disiplin yang positif di sini adalah disiplin yang tanpa hukuman. Tetapi, disiplin ini diterapkan supaya anak itu paham bahwa hal yang dilakukan itu adalah memiliki efek yang positif. Misalkan, nanti bangun tidur, kamu harus bereskan tempat tidur. Kalau tidak, nanti bunda jewer. Nah, berarti anak itu melakukan. Tetapi, karena melakukannya, dia takut. Di jelaskan, ya. Tidak berdasarkan dari hatinya dia. Tetapi, kalau misalkan, Nah, nanti bangun tidur, kamu bereskan tempat tidurnya. Kenapa kamu harus membereskan tempat tidur? Supaya kamu bersih, rapi, dan nanti kalau kamu mau tidur lagi, kamu sudah enak, sudah nyaman. Nah, itu. Jadi, akan terpikir pada anak, oh, berarti apa yang aku lakukan itu adalah sebetulnya bermanfaat. Ya, bermanfaat supaya bersih, supaya nyaman, dan sebagainya. Jadi, anak itu bisa melakukannya itu dengan kesadaran yang dia miliki. Bukan karena paksaan. Itu disiplin yang positif. Ya, itu contohnya. Nah, ini saya tampilkan lagi satu video, ya. Bentar. Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum dibeli upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya, ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun pada aku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi, tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Hmm, mungkin juga. Baiklah, kalau begitu. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya, nak. Tidak apa-apa. Kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk, kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap, nak. Ikan kepada Kak Agus. Terima kasih, Ita. Yuk, Agus. Kita bersihkan sama-sama. Abreg. Ya, dengan si abreg permasalahan di rumah, sehingga dia emosinya tidak stabil. Anak dijadikan pelampiasan yang berdampak pada perkembangan emosional anak. Anak jadi pendiam, anak jadi sedih, murung, gitu ya. Itu adalah salah satu sikap orang tua atau perilaku orang tua yang salah. Nah, akhirnya si ibunya menyadari. Akhirnya dia bisa melakukan pengasuhan positif dengan tentunya dengan komunikasi yang positif. Dan disiplin yang positif. Sekarang, bagaimana sih tip pengasuhan yang positif? Ya, tadi, setelah kita lihat tadi video, tentunya harus menjalin komunikasi yang positif dengan anak. Sehingga tidak timbul salah pengertian antara orang tua dan anak. Berikan kepercayaan kepada anak. Ya, berikan kepercayaan bahwa anak itu mampu, anak itu bisa. Kemudian tidak membandingkan anak dengan anak lainnya. Ya, tidak dibanding-bandingkan. Apalagi dengan anaknya tetangga, antara adik-kakak saja, kita tidak boleh membandingkan. Karena tadi, anak itu adalah unik. Ya, unik itu berarti memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kita tidak bisa membandingkan. Punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Anak itu merupakan individu yang utuh. Bukan miniatur orang dewasa. Jadi, kita tidak bisa memperlakukan anak seperti orang dewasa. Ya, dunia anak memang seperti itu. Pemikirannya juga baru sampai di situ. Ya, jadi perlakukan dengan penuh kasih sayang, ya. Tidak membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Kemudian orang tua dapat mengelola emosi. Ya, tadi pada saat akan marah, orang tua itu harus bisa menahan. Bahwa sikap, bahwa dengan kita marah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, dengan kita semakin marah, itu bukan berarti anak akan semakin menurut atau mendengar. Tetapi malah menimbulkan trauma kepada anak. Sehingga anak jadi pemurung, ya. Anak sedih. Itu. Kemudian, dekatkan diri anak kepada Tuhan melalui keteladanan dan pembiasaan. Ya, di rumah, lakukan pembiasaan-pembiasaan. Misalkan kalau muslim, kalau misalkan anak melihat orang tua selalu sholat, gitu ya. Atau misalkan yang non-muslim, orang tuanya selalu beribadah, ke gereja, atau sebagainya. Kalau anaknya melihat bahwa orang tuanya betul-betul dia melakukan ibadah yang konsisten. Nah, ini akan menjadikan keteladanan untuk anak. Kemudian bangun rasa empati pada, empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Ya, jadi tadi dengan kita mengungkapkan bahwa bunda juga sedih, gitu ya. Kemudian tidak apa-apa, bunda tahu kamu tidak sengaja. Nah, itu adalah secara tidak langsung kita membangun empati anak. Gitu. Ya. Oke, kemudian ada ini ya, kalimat yang mengatakan Kita tidak, kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Ya, ternyataan Franklin D. Rose. Kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Tetapi, setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan. Ya. Untuk itu, sayangi, kasihi, dan pengasuhan yang terbaik untuk anak. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Serta memiliki ketahanan diri yang mantap. Ya. Itu mungkin untuk materi terkait dengan pengasuhan positif. Ya, dan nanti ada tugas mandiri untuk teman-teman. Nanti saya share ya. Serta memiliki ketahanan diri yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!